Intro Coca ekstrim sama sekali tak menghambat para pecinta selancar ini untuk berhenti menyalurkan bakat. Seperti inilah aksi para server sebagian komunitas selancar di kota Padang yang sengaja memanfaatkan gelombang ombak di saat badai menerjang pantai purus ini. Tingginya gelombang ombak akibat coca ekstrim siklon tropis ini dimanfaatkan oleh para perselancar untuk menyalurkan hobinya menari di atas ombak. Puluhan server ini sengaja berdatangan ke pantai purus di saat hujan badai memanfaatkan titik ombak untuk berselancar. Tentunya tak hanya mengandalkan skill dan kemampuan namun juga diperlukan keberanian dan mental yang kuat untuk berselancar di tengah badai ini. Mereka mengaku sudah terbiasa dan memang sengaja menunggu badai untuk bisa berselancar dengan bagus. Pantai purus dikenal memiliki satu spot surfing yang bagus dan ombaknya peak dari kiri dan kanan. Namun di saat badai bisa terdapat delapan titik ombak yang memang bagus untuk berselancar. Kebetulan di purus memang ombaknya memang harus badai. Jadi kebetulan karena beberapa hari ini badai, ya tiap hari main. Kadang badainya lagi bagus, kadang hujan-hujan main. Tidak takut bang atau gimana bang? Kalau kami, alhamdulillah kami sudah biasa. Kalau untuk purus, dipeak ombaknya satu spot di sini, cuma ombaknya peak kiri-kanan. Kalau lagi pada emang lagi bagus bang. Kalau biasa mungkin tidak bagus. Tidak takut bang ombaknya besar atau gimana? Tidak bang, emang itu yang kami cari bang. Biasanya main ini kapan aja bang? Pagi, siang, sore, malam? Pagi, sore bang. Pagi dan sore ya? Pagi, sore. Dari Padang, Budi Sunandar, Ainews melaporkan. Selamat malam. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.